Demikianlah Injil Tuhan, terbujilah Kristus. Umat dipersilakan duduk. Bapak Uskup akan menyampaikan amanatnya kepada kita dan secara khusus kepada calon tabisan. Saudari dan saudara yang terkasih secara khusus dua di akun kita yang akan ditahbiskan menjadi imam pada hari ini. Sedikit melanggar protokol kesehatan supaya saya jangan terengah-engah dan ada jarak dengan para imam. Saudara dua saudara ini, putra terbaik gereja, anggota keluargamu, kenalanmu, sebentar lagi akan ditahbiskan menjadi imam. Tahbisan adalah proklamasi, pengumuman kepada kaum beriman atas dua hal. Pertama, diproklamasikan kepada kita bahwa dua saudara ini adalah orang yang dekat dengan Allah. adalah orang yang mengenal jalan-jalan pikiran Allah, mengenal logika Allah, mengenal dan mengalami kasih Allah yang begitu besar yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Inilah dimensi mistik, pengenalan dengan Allah. Maka kepada kita diproklamasikan bahwa dua saudara ini sudah sungguh mengenal Allah. Pengenalan Allah ini mereka jalani lewat pelajaran-pelajaran, lewat bimbingan dan arahan, lewat pengalaman hidup sehari-hari dalam persaudaraan dan dalam keluarga. Yang kedua, mau diproklamasikan kepada kita bahwa mereka setelah mengenal wajah Allah yang adalah kasih, kini siap untuk mewartakan, baik lewat hidup mereka, perkataan wajah Allah sendiri. Mewartakan kepada kita, menunjukkan kepada kita wajah Allah yang adalah kasih lewat hidup dan pelayanan mereka. Itulah tahbisan. Marilah kita merenungkan dengan baik tingkat jabatan dalam gereja yang akan mereka terima. Memang benar saudara-saudari yang terkasih, seluruh umat Allah yang kudus mendapat bagian dalam imamat Kristus Raja. Akan tetapi, imam agung kita yakni Yesus Kristus memilih beberapa murid supaya atas nama Kristus sendiri, murid-murid yang dipilih tadi melayani umat dan secara resmi meneruskan jabatan Kristus sebagai imam di dalam gereja. Karena Yesus Kristus sendiri yang diutus oleh Bapak juga mengutus rasul-rasul ke dunia. Dengan perantaraan rasul inilah, dan dengan perantaraan para uskup dan penggantinya, maka jabatan Kristus sebagai guru, imam, dan kepala dapat diteruskan. Dan para imam ditentukan sebagai pembantu para uskup. Mereka dipanggil supaya dalam persatuan dengan uskup, mereka melayani umat Allah. Saudara-saudara kita ini, sesudah mempertimbangkan dengan matang, meminta untuk ditahbiskan menjadi imam. Mereka ingin mengabdikan diri kepada Kristus, yang adalah guru, imam, dan gembala. Dengan pelayanan mereka, tubuh Kristus, yaitu gereja, kita semua dibangun. Dengan pelayanan mereka, kita semua berkembang menjadi umat Allah dan kenisah Allah yang hidup. Mereka ingin menjadi sama dengan Kristus, imam agung abadi. Mereka ingin menjadi sama dengan Kristus, gembala yang baik. Perjanjian baru yang sejati, dengan maksud mewartakan Injil, menggembalakan umat Allah. Dengan demikian, tugas mereka, menggembalakan umat Allah, merayakan liturgi, dan menghajar. Saudara-saudara yang terkasih, kamu berdua, saudara terkasih, sebentar lagi, kamu akan ditahbiskan, menjadi imam. Laksanakanlah tugasmu, pertama, menghajar, demi Kristus gurumu. Yang kedua, menguduskan. Dan yang ketiga, menggembalakan atau memimpin. Yang pertama disebut, menghajar. Harap ingat, saudaraku, tugas utama kita, menghajar. Agar kita dapat menghajar, pertama-tama kita harus, belajar. Apa yang hendak kamu ajarkan? Ajarkanlah kepada umat kita, perintah, perintah Tuhan. Dan perintah utama, adalah, perintah, kasih. Agar dapat mengajar, dalami, perintah Tuhan. Perintah cinta kasih. Perintah itu, bukan hanya, kata-kata. tetapi, terrealisir, dalam diri, Yesus Kristus, yang rela, berkorban, mati, disalib. Dalami, sabda Allah, hidupi, sabda Allah, ajarkan, sabda Allah. ini yang pertama. Mari kita sedikit, berefleksi, para saudaraku, para imam, sejauh mana, volume, kerja kita, mewartakan, sabda Allah, entah lewat, pengajaran, entah lewat, katekesi, katekesi. setiap kali saya singgah di pastoran, saya selalu tertarik, untuk melihat, jadwal pastor, jadwal bulanan. Sejauh ini, sejauh saya amati, satu-satu, di pastoran manapun saya, singgah, betapa jarang saya lihat, dalam jadwal itu, bermengajar agama, atau berkatekesi. Yang ada, misa pagi, misa pemberkatan, misa rekuem, perkawinan, begitulah sepanjang minggu, kemudian hari minggu, kita jatuh menjadi, tukang sakramen, yang hanya, melayani karistik, kendali pun di dalam, ada juga kotbah, di mana kita mengajar. Tetapi, tugas pertama kita, mengajar. Agar dapat mengajar, belajar. Maka, setiap kali ada tahbisan, saya kembali menekankan, tugas utama ini, mengajar. Jadwalkan, mengajar. Jangan hanya dijadwalkan, perayaan karistik, entah lingkungan, entah stasi, tetapi, mengajar. Yang kedua, tugas kita, menguduskan. Agar kita sanggup, menguduskan, lewat hidup, lewat perkataan kita, pertama-tama, kita harus mencari, kekudusan. Bagaimana kita mencari, kekudusan? Tentu dengan, mendekatkan diri, kepada, sang kudus. Yakni, Yesus Kristus sendiri. Menimba, energi, dari sang kudus. Menimba, kekuatan, dari hati, sang kudus. Yakni, Yesus Kristus sendiri, lewat doa. Pribadi, dan bersama. lewat perayaan-perayaan, sakramenta, sakramen, terutama, ekaristi. Lewat, deposi, deposi kita, kepada sakramen, maha kudus, dan deposi, kepada para kudus, sehingga, para kudus, ikut serta, menduakan, dan membantu kita, untuk mendapatkan, kekudusan. Nemudat, God, non habit, kita tidak akan memberikan, apa yang tidak kita miliki. Maka, agar dapat menjadi sarana, pengudusan, bagi umat Allah, maka pertama-tama, para saudaraku, dan termasuk juga, kata-kata ini, kepada saya, marilah kita, mencari, kekudusan, dengan jalan-jalan tadi, dengan demikian kita, menguduskan, umat beriman. seorang imam, yang sungguh kudus, bendoa, akan, dirasakan, ini soal rasa, feeling, dirasakan oleh, komprimen kristiani. Dan kalau, inersif kita, sungguh kudus, di dalam sungguh kudus, itu akan, terekspresi, terpancar, lewat, kata-kata, lewat wajah, lewat perilaku, dan lewat, seluruh, hidup kita. Yang ketiga, tugas, menggembalakan. Injil tadi, berkisah, atau menceritakan, gembala, yang baik. Dan gembala, yang baik itu, adalah, Yesus Kristus, sendiri. Dua kualitas, yang dikatakan, penginjil Johannes, tentang, gembala, yang baik. Pertama, memberikan nyawa, bagi, domba-dombanya. Berkorban. Saya tidak meminta, saudara-saudara, seperti Yesus, mati. Tetapi, semangat, di balik pengorbanan, itu adalah, pemberian diri, berkorban, demi, kebaikan, kita. Berkorban. Zaman sekarang ini, apalah, yang paling sulit, dikorbankan, oleh setiap orang. Terutama, oleh para gembala, para imam. Zaman ini, zaman, frivasi. Orang, mau tinggal, dalam diri, sendiri. Sibuk, dengan diri, sendiri. Teknologi, membantu manusia, untuk, tinggal, dalam diri, sendiri. Tinggal, di kamar, untuk apa? Bukan untuk berdoa, tetapi, untuk, membalas, segala, whatsapp, membuat, whatsapp, membaca facebook, melihat, tinggal, dalam, diri, sendiri. Asik, dengan, diri, sendiri. Kalau bisa, makan bersama pun, tidak ada. Berdua pun, tidak ada. Supaya, puas, banyak waktu, untuk, diri, sendiri. Maka, satu hal yang pantas, dikorbankan, pemberian diri, dalam hal, memberi waktu. Memberi waktu, kepada orang lain, untuk, bertemu. Untuk, berjumpa. Ini pengorbanan. Hal yang sangat, mahal dan berharga, barangkali, zaman sekarang ini adalah, waktu. Maka, berikanlah, waktu, untuk, yang lain. Waktu, mendengar, keluh, kesah. Waktu, untuk, berbagi. Waktu, untuk, melayani, lebih daripada, yang, dituntut. Pengorbanan, seperti inilah, yang diharapkan, dari kita. sering terjadi, umat datang, ke pasturan, berjumpa dengan pastor, tak bisa, diganggu. Karena apa? Karena istirahat. Atau karena apa? Karena ada, kesibukan, ini itu. Di tengah, kesibukan, yang sangat penting pun, sebenarnya, kalau kita adalah, gembala yang baik, yang rela berkorban, seharusnya, memberikan waktu, untuk, yang lain. Dalam hal ini, sering kita, para imam, sangat lemah. Gembala yang baik, rela, berkorban. Tidak diminta, dari kita, mengorbankan, tubuh kita. Tetapi, yang diminta, dari kita, mengorbankan, kesenangan, yang membuat kita, jauh dari, yang lain. Kualitas kedua, dari gembala yang baik, adalah, mengenal, domba-dombanya. Kembala yang baik, mengenal, domba-domba. Kenal, maka sayang, muaranya tetap kepada, kasih, mengenal. Bagaimana cara mengenal, domba-domba? Salah satu, program kesikupan, yang sudah kita jalankan, lebih dari satu tahun, adalah, biduk, basis, integrasi, data, keuskupan. Biduk itu, tujuannya, bukan hanya sekedar, mendata, umat Allah, berapa jumlah, laki-laki, perempuan, berapa jumlah, kakak, berapa usia, 70, 60, dan seterusnya, berapa penambahan, dan pengurangan, umat di kesikupan, agung medan ini, bukan hanya sekedar itu. tujuan utama, pendataan adalah, agar para imam, mengenal, domba-dombanya. Memang, banyak yang menguntungkan, dalam biduk kita. Di salah satu paroki, misalnya, di kesikupan ini, setelah perjalan, program biduk ini, pastornya, makin mengetahui, bahwa banyak pengurus gerejanya, belum menerima, sakramen krisma. Padahal, sudah pengurus gereja, anggota DPP, banyak juga, yang perkawinannya, belum beres. Banyak surat-suratnya, tidak beres. Itu, yang minimal lah, yang seperti itu, kita temukan. Tetapi seharusnya, dengan program biduk, diminta seharusnya, para imam, turun, ke rumah-rumah, ke keluarga-keluarga, sambil mendata, siapa nama bapak, ibu, anak-anak, juga bercerita, tentang kehidupan mereka. Bagaimana dulu, perkenalannya, ibu haduhmu, merhalit, dan seterusnya. Ekonomi, bagaimana, ayah hari suku muizuma, ahadu penghasilan bunah, inilah sebenarnya, yang diharapkan, dari program, biduk ini. Supaya, para imam, mengunjungi, keluarga-keluarga, inilah, gembala, yang baik, yang mengenal, bukan hanya wajah, tetapi mengenal, isi kantong, hati, dari, umatnya. Karena, dengan demikian, dia kenal, maka, makin sayang. Saudara, saudara yang terkasih, terutama, dua saudaraku, yang hari ini, akan ditahbiskan, menjadi imam. tiga tadi, kegembalan itu, mengajar, menguduskan, dan, menggembalakan. Saya ingin, imam-imam yang baru, bukan seperti yang lama, yang lama, dalam arti, yang sudah maafan, yang biasa, biasa saja. Saya tidak, saya alergi dengan, kalau yang biasa, biasa saja. Mau, kalau yang biasa, biasa saja, tidak terlalu laku untuk saya. Buatlah yang luar biasa, yang inovatif, dengan kreativitas, sebagai imam yang muda, dalam hal, mengajar, apa bisa yang dibuat, misalnya, dalam hal mengajar. Mengajar, barangkali, kalau ke lingkungan-lingkungan, ya, seperti biasa saja. Tetapi, gerakkan banyak orang, cari waktu yang tepat, buat pengajar, entah dalam bentuk seminar, kalau namanya, dalam bentuk seminar, kan orang bergeksi, katanya. Banyak yang ikut. Inovasi, dan kreativitas seperti ini, perlu kita pegang. Juga, dalam hal kekudusan, dengan menggerakkan umat, dan terutama, dalam hal, menggembalakan. Saya menginginkan, satu atau dua pun keluarga, kamu kunjungi dan kenal, dalam satu bulan, dalam satu minggu, dalam satu bulan, sudah ada sepuluh keluarga, yang sungguh, kamu kenal dengan baik. Lima dalam satu bulan, atau sepuluh dalam satu bulan. Dalam satu tahun, seratus. Dikenal dengan baik. Saya sangka umat Allah, keluarga-keluarga, sangat senang, dikunjungi, oleh para imam, di dalam keluarga. Tak perlu makan, bersama hidangkan ini itu. Ngobrol-ngobrol, bercerita, biarkan keluarga, mengungkapkan, keluh keseluruhan, satu itu, tidak mengenakkan, atau yang mengenakkan, terima, itulah gembala yang baik. Kerenahan berkorban untuk, mendengar, membuka hati, bagi keluarga-keluarga ini. Gembala yang baik. Kamu sengaja memilih, berikop Injil, gembala yang baik. Maka sebagai, tindak lanjut dari ini, saya inginkan, kamu berdua, minimal, dua keluarga, entah satu setengah jam, satu jam, satu setengah jam, dalam satu minggu, untuk satu keluarga, bercerita kepada mereka. Apalagi diantara mereka itu ada, misalnya, yang kurang cocok, ada masalah, kehadiran, para gembala, sangat dibutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam memenuhi tugasmu, di tempatmu, hendaklah kamu, bersatu, dengan uskupmu. A partinya bersatu, dengan uskup, mengikuti, kebijakan, keskupan. Tidak membuat, kebijakan sendiri, di paroki, paroki. Teratur, dalam hal, memberikan laporan. Entah laporan, yang diminta, atau laporan, yang diandaikan, harus diberikan. Itulah tanda bersatu. hendaklah kamu, patuh, kepada uskupmu. Entah dimanapun, ditempatkan, oleh provinsial. Tidak, tidak hanya di medan ini, entah dimanapun, di seluruh dunia, patuh, terhadap uskup. Patuh, bukan hanya, ingge-ingge saja. Patuh, artinya, menjalankan, program, yang dibuat oleh, kesukupan. Bergiatlah, mempersatukan, orang-orang beriman, menjadi, satu keluarga. Demikianlah, dengan persatuan, Kristus, dan dalam roh kudus, kamu, menghantar, umat, kepada, Allah Bapak. Akhirnya, para saudaraku, ingatlah selalu, akan teladan, gembala yang baik. Dengan dua, kualitas. Berkorban, untuk para domba, dan mengenal, mendalam, domba-dombanya. Gembala yang baik, datang untuk, mencari, dan menyelamatkan. Gembala yang baik, bukan, aji mumpung, mendapat kesempatan, untuk mencari sesuatu, untuk dirinya. Bukan, aji mumpung, tetapi, memberi diri, rela berkorban. Karena gembala yang baik, bukan, datang untuk, dilayani, imamat, tetapi datang untuk, adalah sakramen, pelayanan. kamu, memohonkan, untuk menjadi pelayan. Dan, Kristus, merestui permohonanmu, untuk menjadi pelayan. Sebagaimana, ia datang, bukan, untuk dilayani, melainkan, untuk melayani. Demikian juga, kamu, hadir di tengah umat, untuk, melayani, mereka. selamat menikmati.